Diduga akibat korsleting, puluhan bangunan di penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar. Kobaran api diduga berasal dari korsleting di rumah makan dan dengan cepat menyambar ke puluhan bangunan lainnya di jalan kembatan tiga penjaringan Jakarta Utara. Kebakaran turut menghanguskan gudang penyimpanan gas hingga membuat warga sekitar panik. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan dan kini dalam proses pendinginan. Total semua ada beberapa bangunan. Walau bangunan ke dalam masih banyak lagi itu dalam di belakang gitu.